Kita beralih ke informasi lain, kader Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya penentuan kepengurusan Partai Demokrat periode baru kepada Ketua Umum Terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. Para kader perempuan berharap keterwakilan mereka dalam kepengurusan yang baru ini dipertimbangkan dengan baik oleh SBE. Selasa malam, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020. Keputusan ini didukung oleh mayoritas pemegang suara, tak terkecuali para anggota dan kader wanitanya. Nur Hayati Asegaf salah satunya. Ia yakin SBE akan memberikan porsi yang lebih untuk perempuan. Nur Hayati yang duduk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode sebelumnya percaya, perempuan terbukti mampu menduduki posisi penting pengambil keputusan di kepengurusan Partai Demokrat. Kami yakin kalau Pak SBE Ketua Umumnya, pasti perempuan ini akan terwakili, 30% akan duduk di kepengurusan insya Allah. Karena selama ini ketika beliau menjadi presiden pun, kita melihat bahwa beliau sangat peduli dengan kaum perempuan. Selain Nur Hayati Asegaf, Partai Demokrat juga memiliki nama-nama anggota yang mumpuni, seperti Ingrid Kansil dan Lucy Kurniasari. Namun segala keputusan kepengurusan tetap diserahkan kepada SBE. Keterlibatan perempuan dalam partai politik telah diatur dalam Pasal 8 Butir D Undang-Undang No.10 tahun 2008. Disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik harus mencakup minimal 30%. Melisa Lolindu, Adi Sampurno, melaporkan untuk NET.